Memperingati Hari Perhubungan Nasional Tahun 2023, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan serangkaian kegiatan. Seperti upacara, pembagian hadiah lomba, hingga flash mob di lapangan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Senin pagi. Serangkaian acara ini bertujuan untuk semakin meningkatkan sinergitas dan kebersamaan antara sesama pegawai Dinas Perhubungan. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro menyampaikan bahwa Dinas Perhubungan akan terus melakukan perbaikan, mengakselerasi pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan inovasi di bidang transportasi. Salah satunya adalah agenda untuk mewujudkan perubahan transportasi umum yang ramah terhadap masyarakat dan juga ramah lingkungan yang ditargetkan akan terrealisasi penuh pada tahun 2026 nanti. Tentunya kita saat ini paling tidak minimal 3 tahun ke depan kita harus bisa mewujudkan sistem transportasi itu. Tetapi saat ini sudah kita selalu komunikasikan dengan teman-teman di kementerian agar kita tentunya ke depan apa yang saat ini sudah kita lakukan bisa dirubah menjadi yang PPG atau mungkin yang intinya nanti itu menuju ke ramah lingkungan. Untuk mencapai target tersebut, saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah rutin mengecek nilai ambang batas emisi gas buang kedaraan permotor yang dihasilkan oleh transportasi umum secara berkala dan berupaya melakukan transformasi transportasi umum berbahan bakar fosil ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Transportasi umum ramah lingkungan ini nantinya bisa menekan emisi gas rumah kaca untuk kehidupan yang lebih baik.